Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mensimulasikan Arduino di software Proteus 8 ya jadi sekarang kita coba mengatur putaran motor motor DC untuk mengatur putaran motor DC diperlukan namanya driver motor jadi Arduino nya kita ambil dari sini Arduino seperti biasa setelah itu driver motor driver motor yang kita gunakan L293 ya ini oke kalau yang di materi sebelum kalau di materi yang dahulu pernah saya jelaskan bahwa driver motor yang kita gunakan L298 kalau di fisiknya sama saja kenapa kok saya tidak menggunakan L298 disini karena disini tidak ada L298 ada tapi ternyata lebih rumit daripada L293 tidak seperti kenyataannya kalau yang seperti fisiknya di kenyataannya ada yang disimulasi ini adalah L293D ya oke setelah itu Oh ya lupa motor DC nya motor DC ya motor DC silahkan ambil ya motor DC silahkan ambil jadi kita pasang rangkaian seperti ini jadi di mod driver motor L293D ada dua mod dua dua bagian untuk mengatur motor DC ada dua modul motor motor DC jadi bagian satu untuk motor DC satu bagian bagian A motor DC satu bagian B motor DC B ya ada dua motor DC jadi ini satu indua dan enable satu itu untuk mengatur motor DC A enable 2 input 3 input 4 untuk mengatur motor DC B secara 1 atau 2 motor DC 1 motor DC atau motor DC jadi langkaian seperti ini nah oke sudah enebel ini kalau nilainya height berarti motor DCA akan nyala enable 2 bila height maka motor DCB akan nyala terus kita buat programnya jadi seperti ini enable 1 terhubung pin 8 input 1 pin 10 input 2 pin 9, input 3 pin 6 input 4 pin 5 enable 2 pin 7 oke, setelah itu motor A, void stop motor A pin mode enable 1 output input 1 output, input 2 output motor B, input 3, input 4 enable 2 sebagai output oke sekarang program utamanya void loop program utamanya, motor A jalankan motor A berarti enable 1 harus height digital rate, enable 1 height terus input 1 low, input 2 height, kalau input 1 low input 2 height, kalau input 1 height input 2 low jadi input 1 dan input 2 harus berlawanan tidak boleh low semua atau height semua oke motor DCB enable 2 height sudah berarti motor DCB nyala input 3 low, input 4 height oke di-compile nah sudah kita running nah ini perputarnya ke arah kiri oke coba kita ubah lagi programnya misalkan ini low yang bawah height terus ini height bawah low lawannya yang sebelumnya kita compile oke kita lihat tadi putar ke kiri coba kita lihat buat buat terkel oh ada yang error ya coba di programnya oh maaf enablenya ini adalah high ini tadi apa ya high low ya ini low mungkin nah kita compile jadi enable itu harus high kalau mau nyala motor DC-nya putar ke kanan kebalikan dari yang sebelumnya oke jadi untuk mengatur putaran bisa dilihat diatur di sininya di input 1,2 input 3,4 input 1,2 untuk motor A input 3,4 untuk motor B demikian dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih